Halo teman-teman itu, Pak Kuselani Ginting Hari ini kita mau sama-sama belajar Membedakan jenis berita di televisi Jadi kalau kalian nonton televisi itu kan ada macam-macam ya jenisnya Ada paket lah, ada VO lah, ada cuma wawancara doang Itu kenapa sih harus kayak gitu? Nah, kita akan ngobrol dengan Kang Ali Besman Halo Di sini, dosen sekaligus jurnalis juga ya Yang udah senior lah, pokoknya bisa kelihatan dari tampangnya udah senior Ami, jelasin dong ke kita Apa sih perbedaannya misalnya yang pertama nih Paket sama VO, itu biasanya paling pusing gak sih kalau orang ngebedainya? Sekarang gini aja Buat apa? VO itu biasanya untuk berita-berita yang sifatnya cepat Sifatnya hadir dengan cepat Tidak butuh waktu lebih lama Secara produksinya ya Dan itu membuat dia tidak perlu masuk ruang editing lagi lah gitu Tinggal potong-potong-potong, selesai gitu kan Nah, itu baru dari bentuknya Tapi bisa kita lihat juga dari penontonnya Nah, misalnya gini Kalau misalnya itu buat orang yang baru bangun gitu kan Ataupun udah dini hari gitu kan Ataupun malam hari gitu kan Yang butuh orang yang lebih ringan-lebih ringan Biasanya pakai VO Cepat-cepat Cepat-cepat ya Speed up gitu kan Nah, kalau paket Paket itu paripurna Paket itu adalah puncak dari naskah televisi Karena semuanya ada di situ Ada voice over di situ Ada grafik di situ Ada wawancara di situ gitu kan Bahkan ada punchline juga di situ kan Itu adalah suatu hal yang sifatnya beda Jadi, penggunaannya beda VO untuk sesuatu yang cepat Paket untuk sesuatu yang lengkap Makanya Biasanya kalau wartawan-wartawan baru Kita nggak kasih paket dulu Kenapa? Karena dia lebih komprehensif Kita akan lihat kemampuan Naskah bikin VO-nya seperti apa Pada saat VO-nya udah oke nih VO-nya juga Menarik nih Dia udah bisa menyusun kalimat seperti itu Baru saya naikin dikit Boleh kamu bikin paket satu menit Nah, makin-makin senior Makin dia pengalaman Paketnya akan nambah lagi Dua menit, tiga menit, lima menit Apalagi kalau lagi ada isunya-isu konflik Itu kan paket juga Berarti harus ada dua sisi, dua SOT Iya, betul Ada keberimbangan di situ Ini kalau misalnya SOT nih ya Tadi wawancara itu kan Sound on tape Ada juga disebut soundbite Itu bedanya apa, Pak? Sebenarnya sama ya Itu lebih ke Dari mana penyebutannya gitu kan Basically, orang Indonesia Itu tahun 1962 TVRI pertama ada Itu kita dari Soviet Ya Dari Soviet belajarnya Makanya kita kenal Istilahnya stand up Itu adalah on cam Iya kan? Itu beda-beda Lalu ada namanya CG kan Karakter generator Orang TVRI lama itu namanya Telop Ini menarik juga pertanyaan kamu Jadi saya pake tertarik Bahwa kita pengen menyamakan Kamus Jurnalistik televisi lah gitu Karena beda-beda gayanya kan Ada sync Ada soundbite Ada apa tadi? SOT SOT Itu sama isunya Nah, kadang-kadang pindah TV Nanti ada yang gak ngerti Iya, istilahnya beda lagi Ini ya kita bikin Itu apa? Oh, ternyata ini Saya tuh pertama kali ke Kompas Diketahuin Kenapa? Itu-itu telopnya telopnya Telop Iya, ketawa semua itu gitu kan Kenapa? Karena mereka belajar dari negara yang Menyebut telop itu sebagai CG Iya gak? Sedangkan saya telop Kalau Lead SOT Kapan kita harus pake lead SOT? Lead SOT itu adalah penekanan Penekanan bahwa Yang ngomong ini adalah orang penting Misalnya gini Ada Kebakaran misalnya gitu ya No conduit Ada kebakaran gitu kan Lalu Kita punya belakangan nih SOT dari misalnya Pemimpin daerah Dimana kebakaran itu terjadi Saudara Baru saja kita Mendapatkan Wawancara Dengan Bupati A Yang Menerangkan IHWA Terjadinya kebakaran ini Silahkan Nah itu Jadi kuat sosoknya gitu Kalau hanya cuman Misalnya Hanya orang Maaf ya Hanya orang biasa Yang news value-nya Gak besar Jarang pake lead SOT Lead SOT hanya diberikan Pada orang-orang yang Punya kapasitas Buat ngomong Dan menyelesaikan Omongan itu Bahkan biasanya presiden Presiden Lead ini sebenarnya Emang harus tetap 5W Atau gimana sih? Gak perlu Lead itu ada berapa macam Gayanya Lead yang paling komprensi Betulnya 5W atau H Tapi kan kita kadang-kadang Bicara soal durasi Benar-benar Kita bicara Capek juga presenternya Boring juga kan Jadi kadang-kadang Lead itu Basically adalah yang penting Orang punya nonton User lead Ada informational lead Ada emotional lead Gitu kan Bagaimana kita menarik Saudara Peribahasa bilang Sedia payung sebelum hujan Tetapi Seorang A Di Depok ini Justru dia Hujan dulu Baru dia sedia payung Gitu kan Gak enat? Iya gak? Jadi lead lead seperti itu Akan membuat Penonton tertahan Dan basically kan gitu Jadi menarik ya? Iya Baiting Narik Jadi buat saya Tidak ada rumus pasti Dalam jurnalisme Yang penting adalah Do and dotnya jelas Bagaimana berita ini Tidak clickbait Saya bukan penggemar clickbait ya Meskipun ada yang disini Yang suka dengan clickbait Yang gak masalah juga Saya sendiri gak suka clickbait Misalnya gini Saya pernah Saya pernah jadikan bahan Di kelas saya gitu kan To be honest Noko Nur juga ya Jokowi Dodo Ditemukan tenggelam Di waduk Jatuh luhur Itu clickbait banget Kenapa? Ya yang meninggal Jokowi Dodo Tapi Jokowi Dodo yang lain Bukan presiden Bukan presiden Nah itu adalah contoh-contoh clickbait Yang buat kita lucu Tapi masalahnya Gak semua orang Punya pemahaman emosional Yang sama Masalah itu Jadi buat saya Clickbait itu Kalau bisa Kalau bisa yang lain dulu Kenapa harus clickbait sih Tapi ya itu kan Adalah kebutuhan Dalam Ekonomi ya Biar orang tertarik Harusnya sih enggak Tapi walaupun ada Ya udah saya ketawa aja Berikutnya Kalau tadi kan istilah fakat Sekarang istilah soal Jurnalis televisinya Ini banyak banget istilahnya Ada news anchor News presenter News reader Itu bedanya apa sih Menurut Kang Abi? Ya sebenarnya Secara makro Tarikannya sama Bahwa orang yang hadir di layar Tetapi saya lebih suka Saya dulu pendidikan juga di BBC Gitu kan Saya akan menyebut bahwa Tahapan paling rendah Dari semuanya Adalah news reader Yang baca doang Yang baca doang Ya Dia baca Bahkan yang Tekstnya itu Bukan dibuat oleh dia Orang lain gitu kan Nah ini seringkali Ini bisa Masalahnya apa ya Tergantikan oleh misalnya Kayak talent Kayak artis Gitu kan Tuk bacain Itu news reader And that's okay Gitu kan Tapi di luar Di atas ini Ada yang namanya News presenter News presenter Itu adalah Dia sudah mulai Menguasai ruangnya Improvisasinya juga ada Improvisasinya sudah ada Dan biasanya ini Naskahnya juga Dibaca dulu sama dia Dan diketik ulang sama dia Bahwa Oh ini gak pas nih Lidnya belama gitu kan Kata-kata sendiri Kata-kata sendiri Biar lebih nyaman Misalnya stay vista Seperti apa Gitu kan Itu bisa Nah yang paling tinggi Buat saya pribadi Dan juga kata BBC Itu adalah News anchor Bayangkan dalam sebuah situasi Biasanya breaking news Gitu kan Pernah breaking news pasti kan Gak ada berita Gak ada apa Kamu hanya ngomong dulu Menunda sesuatu Sampai ada informasi Yang lebih jelas gitu kan Jadi semuanya Berserah diri pada kamu kan Nah pada saat itu Kamu sudah anchor Bahwa kamu Saya adalah anchor Di depan layar Semua yang ada Di layar ini Milik saya Dan saya akan menahan Semuanya sampai ada Informasi baru ke saya And that's you As an anchor Misalnya Lagi wawancara gitu Dengan reporter di lapangan Tiba-tiba ada gangguan teknis Maka balik ke kamu kan Anchoring to you Ya harus bisa tuh Kemudian men-tackle itu Iya It's okay Maaf ya gitu kan Maaf ya teman-teman artis ya Kamu gak bisa Tiba-tiba jadi anchor Gak akan mungkin bisa Kenapa Repot Karena kamu gak paham Konteksnya disitu Ada teks Ada kognisi Ada konteks kan Iya benar sih Iya gak Tekstnya dibacakan tadi Oleh newsreader Iya gak Pada saat kita bicara Kognisi Situasinya Itu presenter Jadi pada saat kamu Bicara soal anchor Maka kamu bicara soal Konteks sosial Itu juga kelihatan ya Pengalaman dari Sosok anchor itu Makanya kadang-kadang Itu juga pengaruh di jam Misalnya pagi Pasti itu news presenter Atau newsreader bahkan Program pagi Kalau di TV konvensional ya Kenapa Pagi-pagi Biasanya VO Di pagian Jadi temponya cepet Gitu kan Dilatih maka kita ngomong terus Biar lo gak salah Slip tong gitu kan Nah begitu banyak dialog Begitu banyak informasi Petang Anchor-anchor semua disana Karena segala sesuatu bisa terjadi Tiba-tiba Wah ada konferensi pers nih Dari instana Itu harus beses lu Dia bikin sendiri Kata-kata Betul Menarik Terakhir kan Produser Reporter Itu beda tugasnya apa sih Mungkin ada yang belum tahu Soalnya di TV Reporter itu biasanya adalah Entry level Bagi orang-orang yang ingin Menjadi jurnalis Ataupun bekerja di media Karena dia biasanya Berawal dari lapangan Dan tugasnya adalah Mencari informasi Jadi Dia adalah Orang yang belanja Ke pasar Nah pada saat dia belanja Ke pasar Apakah dia masak Enggak Yang masak adalah produser Sebagai koki Apakah si produser ini Tidak pernah menjadi Menjadi tukang belanja Pasti pernah Makanya dia tahu Harusnya ya Bukan harusnya Polanya seperti itu Kalau misalnya Orang gak pernah belanja Ke pasar Tiba-tiba jadi tukang masak Saya yakin masakannya Juga berantakan Iya gak Ini tahapan-tahapan dibeda Bukan berarti teman-teman Reporter ini jelek Enggak Saya pernah kenal Ada beberapa orang Yang mungkin lebih tua dari saya Dan lebih pengalaman dari saya Mereka tetap memilih Jadi reporter Iya sih banyak juga ya Basically seperti itu juga bisa Dan ada kantor yang kemudian Menghargai juga mereka Ditempatkan sebagai Reporter yang senior Reporter senior gitu Dan itu adalah pilihan Nah pada saat itu Ada yang punya Produser-produser junior Juga gak bisa ngapa-ngapain Iya gak Aduh reporter saya senior banget ini Gitu kan Gak enak Saya kebayangkan waktu itu Saya Siapa Uduli ya Friska Kalau gak salah ya Teman kita di Kompas TV ya Friska Klarissa Friska Klarissa Hai teh Hai teh Dia Jadi host Jadi anchor Untuk Kalau gak salah ke luar negeri Sidang PBB atau apapun Lupa Reporter Rosy Nasila lagi Pemimpin redaksinya Uang hari juga sih Itu dipanggilnya apa ya Karena kan gak boleh panggil mbak Atau Reporter senior kami Atau pemin redaksi kami Gitu kan Di layar kan gak boleh kan Kita sebut mbak Bu Saya lupa Waktu itu mbak Rosy dipanggil apa ya Harus direkam sih Tapi kebayang gak itu Iya lah Jadi Belum tentu reporter itu Lebih rendah sebenarnya Daripada Produser itu fungsinya beda Ada yang belanja Ada yang meramu Gitu kan Bahkan dengan sekalang teknologi Yang belanja ini bisa ngeramu langsung Iya sih Di lapangan langsung di jahit di lapangan Jadi selesai Perlu untuk meng-highlight itu Jadi produser dan reporter itu sama loh Kita sama-sama Setara Jangan saling kemudian merasa lebih ya Dari yang lain Tapi setara dan jadi kayak rekan yang saling butuh Makasih banget kan Ami Sama-sama Jangan lupa untuk subscribe channel ini Dan juga kasih komen Apalagi yang mau kalian tau dari dunia jurnal Dadah